Hai guys, welcome back to my channel Drawing by Vivitan Bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe dulu Dan nyalakan tanda loncengnya Agar mendapatkan notifikasi setiap video baru ditayangkan di channel ini Saya menggaris kotak-kotak terlebih dahulu dengan size 1 cm x 1 cm Nah, gambar kali ini saya ingin menggambar salah satu member BLACKPINK yaitu ROSE Setelah kotak-kotaknya jadi, sekarang kita masuk ke proses sketsa menggunakan pensil HB Jadi saya sketsa dulu Nah, fungsi dari kotak-kotak ini adalah agar gambarnya tidak terlalu melenceng terlalu jauh Jadi kita gunakan teknik kotak-kotak atau disebut juga teknik skala Jadi gambarnya itu benar-benar diukur per 1 cm Supaya apa? Supaya gambarnya lebih mirip saja Terima kasih telah menonton! Setelah sketsanya sudah jadi, saya mendebalkan menggunakan drawing pen yang size 0.1 cm Terima kasih telah menonton! 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 Setelah itu saya gunakan penghapus untuk menghapus semua sisa sketsa pensil Selanjutnya saya masuk ke proses mewarnai Nah, untuk mewarnai saya gunakan pensil warna Prisma Ini untuk bagian yang lebih detail seperti mata, wajah, hidung Jadi saya perlu yang lebih kecil supaya tidak terlalu lebar Saya gunakan pensil warna Nanti saya juga menggunakan oil pastel gribel untuk beberapa bagian seperti kulit, background dan bajunya Jadi disini saya mix pensil warna dengan oil pastel gribel Untuk pemilihan warna cukup ikuti referensi saja Jadi kita perlu gambar contohnya atau gambar referensi dari foto rose Setelah itu kita tinggal memilih warna yang cocok dengan foto tersebut Bagi teman-teman yang mau gambar hitam putihnya Saya ada scan Nanti saya upload di instagram saya ya Saya upload di tempat dua-duanya Yaitu drawing bavivitan dan the pastel color Karena ini mix media Jadi ada oil pastel, ada pencil Jadi saya upload di dua tempat Jadi silahkan aja kunjungi instagram saya tersebut Nanti kalian boleh screenshot dan print Terima kasih 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 Oke saya mulai Menggunakan oil pastel untuk menimpa Beberapa bagian agar warnanya Lebih terblend Dengan rata, nah disini Saya gunakan oil pastel gribel Yang 72 warna Sehingga saya memiliki pilihan Banyak warna untuk mewarnainya Jadi saya juga Menggunakan cotton bud Untuk mengeblend warna Agar terlihat lebih halus Untuk mendapatkan warna yang diinginkan Kita perlu mencampur beberapa warna Dan menimpanya Serta lalu kita blend lagi Jadi ini prosesnya berulang-ulang Timpa, tambah, tambah Nanti di blend Timpa, tambah, blend Timpa, tambah, blend Jadi lumayan lama untuk membuat Satu sketsa Dan saya rasa Oil pastel gribel ini cocok Untuk membuat sketsa Karena gampang banget di blend Cuman kita harus hati-hati Ada beberapa bagian tepi Yang takut keluar garis Karena kan size oil pastel ini lumayan gemuk Jadi gak memungkinkan Untuk bagian detail Jadi hati-hati Blendlah menggunakan ketembat Agar lebih rapi Jika daerahnya lebar Saya gunakan tisu Terima kasih telah menonton! 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 menggunakan pensil warna Prismacolor untuk bagian rambutnya supaya lebih detail saya mau garis rambutnya itu benar-benar terlihat nah untuk membuat rambut perlu ekstra kesabaran karena kita menggoresnya satu-satu sehingga jadilah layer rambutnya memang ini agak lama ke agak lagi sih memang lama untuk membuat rambut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke tahap terakhir yaitu tahap backgroundnya saya gunakan oil pastel aja supaya lebih cepat warnanya terakhir 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 oke guys the picture is almost finished so what do you think about this picture please comment in the comment below and don't forget to subscribe my channel thanks for watching and see you on my next video goodbye goodbye bye bye